Sobat kupas dimanapun berada. Pemerintah kota memberi bantuan 25 juta rupiah untuk tiap pesantren yang ada di Bandar Lampung. Bantuan tersebut diberikan wali kota Bandar Lampung, Eva Duyana, di Gedung Semergau, pada Senin 4 April 2022. Kurang lebih ada 86 pondok pesantren yang menerima bantuan. Selain uang, bantuan yang diberikan berupa 100 kilogram beras untuk tiap pesantren. Eva Duyana menjelaskan, pihaknya tidak bisa memberikan lebih karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga selama 2 tahun, pemkot Bandar Lampung baru mulai bangkit secara bertahap. Karena itu dia berharap, BAD Bandar Lampung bisa normal kembali dan operasional dari pesantren pun dapat ditingkatkan. Alhamdulillah, kami pemerintah kota Bandar Lampung sudah bisa memberikan operasional, walaupun 30, ya, 25 juta dan 13, 100 juta untuk pesantren yang ada di Bandar Lampung. Dan sudah bantuan arusnya kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Bandar Lampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah, para jahit, para ustad, dan juga semuanya pendeta, subuh, romo, fitru semuanya. Mohon doangnya, mudah-mudahan kota Bandar Lampung bisa normal kembali dan kita juga bisa melakukan program-program pemerintah kota terlebih semula kembali dan bagi masyarakat kota Bandar Lampung yang sudah berhadap. Di bulan Cukiromadu ini, sudah kita bisa pakai protokol kesehatan. Dan juga mohon maaf berbatin, kalau selama ini kami pemerintah masih banyak PR-PR yang belum bisa dikerjakan, tapi insya Allah ke depan PR yang kembali masa pandemi belum bisa dikerjakan, insya Allah. Secara bertahap kami akan selesaikan. Tidak lain berkat doa dari semuanya, pemerintah kota Bandar Lampung bisa berjalan dengan baik dan semua harapan dari masyarakat kota Bandar Lampung, insya Allah. Kota Bandar Lampung yang menjadi kota provinsi ini bisa menjadi yang terbaik dan juga menjadi contoh dari kabupaten di kota, bukan hanya provinsi, insya Allah. Pemirsa Kupas TV, Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Sahriwan Sah menambahkan, bantuan untuk operasional pondok pesantren yang nilainya 25 juta rupiah akan ditransfer melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung. Ismail Zulkarnain, pimpinan pondok pesantren Riyadu Solehin berterima kasih kepada Pempot Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan tersebut. Bantuan tahun ini memasalah luar biasa dalam kondisi PA di Pemberda Kota Kurangat, Wali Kota, Benda Epa, masih peduli Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung. Jadi kita sangat atensi. Terima kasih banyak kepada Pemberda Kota Bandar Lampung yang dibawa oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung yang dibawa oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung.